Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersumpah lagi lagi-lagi bersumpah bersama saya Arif Ang oke teman ini persiapan ikan buat lebaran teman jadi ini saya lagi pemberian makan jadi pakannya full saya menggunakan ini BR mbr pelet pakan apung jadi selain itu saya kasih pakan ada daun-daunan ada alen-alen azola dan lain sebagainya di sekitar sini teman juga keong ataupun siput berkicap juga teman untuk disini kan ikannya tuh campuran teman ada beraskap ada bawal ada ikan emas juga ada mujahir yang paling utama mujahir atau nila kalau orang ini nyebutnya yang yang saya jual yang utamanya yang mujahirnya penilaiannya maksudnya kalau yang ikan emas terus keberaskannya ini saya nggak jual teman ini buat bagus-bagus kolam aja teman seperti itu disini kan ada bawalnya juga nih bawalnya ya lumayan banyak sih sama mujahir yang saya jual ya bawalnya ini ini beraskapnya cuma dua aja ini teman dan ikan emasnya juga tidak saya jual itu kalau mau jual ikan emas kayak sering sayang teman-teman tapi waktu lebaran yang dulu ya saya jual ikan emas karena terlalu banyak juga makannya juga banyak di ikan emas kan seperti itu ini jeninya kalau sudah mau Ramadan gini pakai jadi ini teman apa gejuat makan yang banyak supaya lebih gemuk nanti setelah kita menjualnya pada saat memasuki judul fitri akan seperti itu semuanya dua kolam di sawah ya teman ya Hai bisanya teman harga untuk milah seperti ini per filonya tempat saya Rp30.000 terus kalau bawalnya itu Rp27.000 gitu kalau ikan emas saya kurang tahu harganya berapa karena terlalu ikan masih mungkin lebih mahal ya teman ini kolamnya ini teman sampai sana nah sampai sana itu teman saya kasih banyak sambil saksikan teman biasanya terus banyak sekali itu ikan bawalnya yang nggak ada yang nggak kesini karena ada yang malu coba lihat di sana teman yuk kalau kita ngasih makan disini seperti ini teman nanti di sini baru dimakan tuh dengar suaranya kan nih yang di sebelah sini bawahnya lumayan besar-besar dia malu ke sana teman tuh ini cuma kolam ukuran dua belas kali empat ini menurut atasnya tuh kadang ayam nih seperti itu jadi ini tabungan pertahun teman saya ikannya itu pertahun panennya nggak pernah yang beberapa tahun seperti itu karena ini buat sampingan aja teman ya kalau seneng kalau masih makan ikan bergerombol yuk temen itu lebih asik lebih asik iya kan tuh ikannya ikan emasnya itu paling makanan Hai suara lele teman-teman lele lele hajut dari ini teman irigasi lele-nya saya nggak pernah ini apa kasih lele tuh ada beberapa itu disini tuh yang mungkin kelihatan ada tiga-tiga empat kemarin saya ambil ini predator biasanya ini mempun makan anak-anak nila yang kecil kalau nggak diambil kalau ada lele-nya kalau lele itu lebih baik terakhir apa kalau mau ngeluh lele cuma 12 aja teman-teman kalau dia itu nyapur salah satu disini tuh bisa merugikan tuh tuh kecil teman-teman besar nih ini makanya anak-anak nila yang kecil-kecil gimana suara 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 Terima kasih.